Terima kasih telah menonton Shalom, salam sejahtera bagi kita semua Puji syukur kita panjarkan kepada hadirat Allah SWT Tuhan yang kuasa karena pada malam hari ini kita bisa dapat berkumpul di sini Pada malam hari ini saya akan menyampaikan kepada seluruh masyarakat Papua Kemudian kepada seluruh tokoh adat dan tokoh agama Pertama-tama saya selaku Komandan Lanuk Juanas Abraham Dimara Meroke memohon maaf Yang sedalam-dalamnya atas kejadian yang terjadi Di Jalan Raya Mandala pada tanggal 26 Juni 2021 Pukul kurang lebih 10 waktu Indonesia bagian timur Atau tepatnya kejadian di depan warung penjual bubur Ngapak Dimana saat itu ada suatu kejadian Saudara Steven diamankan oleh dua anggota kami Anggota Tom dari Lanuk Juanas Abraham Dimara Yang tentunya Dalam Kelaksanaannya kami sangat menyesal Dimana anggota berbuat Berlebihan Sehingga sekali lagi kami memohon maaf Sehingga kami memohon maaf Sedalam-dalamnya atas peristiwa tersebut Saat ini kedua anggota tersebut Telah diambil tindakan disiplin Dan akan diproses Sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku Dan juga pada kesempatan ini Kami akan bertanggung jawab Apabila ada cedera, luka, atau kerugian lainnya Tentunya kita akan obati Kita akan rawat Sekali lagi Saya sampaikan permohonan Sedalam-dalamnya Atas peristiwa tersebut Kami akan jadikan hal ini menjadi evaluasi Bagi kami dalam melaksanaan pembinaan Untuk menangani Pengamanan Di wilayah Merauke Dan saya berharap Dengan kejadian ini Tentunya Kami Tentunya kami Salam Salam Selamat malam Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih